Pemisah setidaknya 13 anggota Ombudsman Republik Indonesia sidak di Tiga Lapas di Kota Bandung beberapa waktu yang lalu. Dalam sidak tersebut, anggota Ombudsman menemukan beberapa potensi maladministrasi seperti keberadaan beberapa kamar tahanan yang lebih luas dari yang lainnya, salah satunya adalah kamar Setia Novanto. Beberapa anggota Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hasil sidak 13 anggota Ombudsman di Lapas Banjai, Lapas Wanita, dan Lapas Sukamiskin ke kantor wilayah Kemenkum Hamjabar, Jumat Siang. Menurut anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mereka menemukan hal-hal yang berpotensi maladministrasi terutama di Lapas Sukamiskin, yaitu diskriminasi dalam kamar hunian. Beberapa kamar hunian diantaranya yang dihuni Setia Novanto lebih luas daripada yang lainnya. Tidak hanya itu, Ombudsman pun menemukan indikasi ketidakpatutan dalam Lapas, seperti keberadaan TV plasma yang dibeli berdasarkan iuran para warga binaan. Seharusnya fasilitas tersebut disediakan oleh pemerintah. Selain itu, masing-masing kamar di Lapas Sukamiskin tidak digembok pada waktu yang ditentukan, tapi pengembokan hanya dilakukan di blok. Dengan begitu, warga binaan bisa leluasa keluar masuk dalam satu blok. Tindakan temuan yang tidak patut, yang saya perhatikan adalah pada perlakuan yang berbeda. Misalnya, standar operasional prosedur orang yang ada di dalam Lapas, itu kan pada pukul 5 ditutup ya, di luarnya digembok gitu. Di bunyian Sukamiskin itu saya perhatikan semalam tidak ada yang digembok. Jadi, gemboknya hanya yang di pinggir sini. Tapi di masing-masing kamar itu tidak ada, gemboknya tidak digembok. Jadi, gemboknya hanya di blok saja, sehingga leluasa keluar masuk di satu wilayah blok. Nah, ini saya kira tidak jadi pengetahuan. Nah, soal fasilitas juga begini. Saya memperhatikan, ini memang lagi-lagi soal tugas pemerintah untuk memastikan fasilitas itu hendaknya memang difasilitasi betul oleh pemerintah. Pemerintah lah yang memfasilitasi, misalnya televisi. Menurut saya baik saja ada televisi. Karena itu, hak atas informasi tetap harus diberikan. Kalau handphone, mestinya tidak ada lagi. Mestinya tidak ada lagi. Tapi saya juga minta kepada Pak Kakandun untuk ngecek, betulkah sudah tidak ada, walaupun paginya katanya dilakukan pemerintah. Karena saya menemukan ada indikasi yang masih membawa handphone. Menyikapinya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Hamjabar, Ibnu Khudun, mengatakan pihaknya akan berupaya melakukan langkah pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Hamjabar, Ibnu Khudun, mengatakan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Saatnya SPKP 2, ya suka, itu terbentuk dan sudah dilaporkan tugas-tugasnya. Bahkan tadi Ibnu ini juga menyaksikan hasil yang kami lakukan adalah membuat, katakanlah terindinya untuk kamar dunian, ya di kamar dunian itu. Sementara itu, saat sidak ke pengadilan negeri Bandung, Ombudsman menemukan kejanggalan pada sidang pidana. Pihaknya mempertanyakan anggaran makan siang bagi tahanan yang akan disidang, karena di pengadilan lain tidak ada pemberian makan siang. Budi Hartati, Bandung TV